Hai saat anak mau nikah dilarang-larang sekarang anak udah usia 30 tahunan kamu paksa nikah ibu tuh gimana sih nah sama sekalian ini maaf ya saya bukan mau memarahi atau juga mengkritik siapapun apalagi orang tua orang tua dimanapun enggak sedikit pun tapi ini curahan hati anak-anak yang enggak berani ngomong mungkin bu izinkan saya untuk sampaikan ini mudah-mudahan tidak menyinggung ibu ya kalau menyinggung ya saya minta dimaafkan dan penting bukan masalah dimaafkan atau tidak ya tapi perubahan jadi baik bu Anda tahu di usia 20-25 tahun seorang anak laki-laki dia punya hasrat untuk bisa menikah libidonya besar dan sekarang tantangannya di luar sana banyak orang yang berpakaian seksi belum lagi di video di handphone dimana terlalu banyak ujian-ujiannya bu dan anda tahu mereka begitu berat mereka ada di zaman dimana kemaksiatan begitu terang terjadi dulu mungkin ketika ibu masih muda ibu tak ada yang namanya handphone tak ada namanya WhatsApp YouTube mungkin ibu pun nggak tahu apa itu YouTube ibu cuma tahu TV tapi mereka sudah tidak nonton TV mereka hari ini menonton di YouTube dan YouTube tidak semuanya clear bagus bisa jadi disana kemaksiatan itu dimulai belum lagi di sosial media belum lagi di WhatsApp apa yang terjadi satu persatu di setiap detiknya terlalu banyak ujian yang membuat sedikit lebih sedikit keimanan mereka terkikis lalu yang harus dilakukan ibu apa apakah ibu mau membiarkan mereka terus-menerus dalam kemaksiatan sedangkan mungkin mereka sudah punya hasrat untuk bisa menikah dengan seorang wanita yang mereka inginkan ataupun ada seorang laki-laki yang ingin melamarnya tapi karena mungkin belum punya pekerjaan tetap atau mungkin juga masih kuliah akhirnya ibu melarangnya lalu apa yang terjadi bu jangan salahkan kalau ternyata anak ibu lahir nanti sudah hamil di luar nikah lalu kemana muka ibu kemana gelar hajarnya ibu begitu malunya sampai tujuh turunan mungkin kenapa karena ibu yang tidak memberikan kesempatan anak ibu untuk menikah padahal pertanyaan saya dulu waktu ibu menikah dengan bapak apakah ibu pun sudah mapan apakah bapak pun sudah mapan kenapa sekarang ibu kok membalikan keadaan kenapa berharap lebih buat anak-anak ibu padahal mereka pun sama seperti ibu dulu yang ingin bisa merasakan cinta dan kasih sayang itu pun sudah ada dalam batasan quran silahkan dengan jalan menikah kalau belum siap dengan saum anak ibu mungkin sudah belajar saum tapi begitu besarnya tantangan ujian di luar sana sehingga anak ibu akhirnya harus terpapar dengan banyak sekali kemaksiatan lalu apakah kita wajar membiarkan anak kita dalam kemaksiatan lebih baik mana kita sekarang bisa menikahkan anak kita tapi kita dipuji di akhirat sana karena keputusan yang bagus ataukah kita menunda anak kita sampai nanti menikahnya kalau sudah mapan usia 30-35 tapi pertanyaannya apakah ibu menjamin dia masih punya orang yang mau menikah sama dia apakah mudah dapatkan judul nanti apakah dia masih tetap hidup apakah juga ketika dia sudah bekerja berkarir apakah menjamin dia sudah mau lagi menikah padahal ibu mau punya momongan bukan padahal ibu masih mau punya cucu bukan tapi ingat keputusan ibu hari ini itu memutuskan itu menggambarkan apa yang akan dilakukan anak ke depan ketika ibu memerlakan mungkin anak ibu sekarang sedang bertungguh roller coaster kehidupannya sedang dilakukan mungkin dia jatuh bangun sekarang tapi ketika ibu mempercayakannya insyaallah dia akan memberikan kepercayaan yang terbaik buat ibu selamat bu saya dukung ibu untuk bisa memudahkan anak-anak ibu untuk menikah silahkan share sebanyak mungkin buat para ibu mudah-mudahan ibu-ibu disana paham dengan apa yang saya sampaikan saya Sato Holi Assalamualaikum Bapak Tuh